Seorang anak laki-laki berinisial FS ini tengah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Pamanukian karena menjadi korban kegerasan seksual yang dilakukan lima pelaku bertopeng. Kejadian bermula saat FS tengah bermain sendirian, diajak lima pelaku yang mengenakan topeng ke sebuah rumah kosong dekat pintu air. Para pelaku kemudian melakukan pelecehan seksual. Korban pun akhirnya mengadu kepada orang tuanya. Hingga akhirnya, kasus itu dilaporkan ke polsek setempat. Rupanya, kejadian serupa juga menipah empat korban lainnya, namun orang tua enggan untuk melaporkannya. Kini polisi tengah memburu para pelaku predator anak yang merusahkan warga.